Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatan TP Lover Pada episode hari ini suasana duka menyelemuti keluarga Pak Irwan Irwan telah meninggalkan orang-orang yang dicintai dan disayangnya untuk selama-lamanya Dimas seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya Dimas diberitahu bahwa Pak Irwan telah meninggal Kemudian Dimas menelpon semua orang yang dikenalnya Di tempat lain setia mendapat kabar Pak Irwan telah meninggal Budina menanyakannya dan terkejut setelah diberitahukan bahwa ayah dari Aisyah telah meninggal Lalu mereka bersiap akan pergi untuk melayatnya Di sisi lain ketika di perjalanan pulang Budina melihat dua orang preman menuju ke arah rumahnya Pak Irwan Dari awal Budina sudah curiga dengan gerak-geriknya orang itu Kemudian dia mengikutinya dari belakang Suasana duka sedang menghampiri keluarga Pak Irwan Di saat itu Lydia melihat dan heran banyak orang di rumahnya Irwan Lalu Lydia menanyakannya kepada warga Sahabat Di waktu itu Bu Lydia belum mengetahui tentang kabar duka Irwan Lydia terkejut dan tidak menyangka Irwan telah meninggal setelah dia diberitahukan oleh warga Dua orang preman yaitu Herman dan temannya berhenti di depan rumah Siska Kecurigaan Bu Lydia semakin kuat setelah mereka mengendak-endak mau masuk rumah Mereka tidak sadar gerak-geriknya diawasi dan diikuti Lydia dari belakang Jenasa Pak Irwan terbaring di dalam rumah dan sedang diurus oleh warga untuk dimakamkan Di saat itu Lydia melihatnya dan terheran-heran dengan kondisi Irwan Lydia melihat tanda yang aneh dan bertanya-tanya Kenapa di tangannya Irwan ada tanda merah Di sisi lain Siska sedang merasakan kesedihan yang mendalam Siska telah kehilangan suami yang sangat dicintainya Lalu Bu Lydia menghampirinya untuk turut berduka cita Sahabat, walaupun Siska dan Lydia selalu saja ada pertengkaran Namun di saat ini Lydia berbuat baik dengan berusaha menghibur Siska Agar bersabar dan jangan terlalu bersedih dengan meninggalnya Irwan Aisah dan Bianca sama-sama disilemuti hati dalam kesedihan Namun mereka selalu saja bertengkar Bianca berkata bahwa Aisah tidak berhak untuk menangisi ayah mereka Karena Aisah anak dari hasil selingkuh papanya Dengan kesedihan yang mendalam Aisah membelanya dan berkata Bahwa dia juga adalah darah dagingnya Pak Irwan Sahabat, dalam suasana duka pun mereka masih saja bertengkar Tapi apakah benar mereka itu saudara? Semua anggota keluarga dan warga telah berkumpul Mereka telah siap membawa jenazah Irwan untuk dikuburkan Dimas dan Setia menggotongnya dari depan Siska, Bianca, Lydia, dan Aisah Serta yang lainnya ikut mengantarkan jenazah Irwan untuk dikuburkan Sahabat, temukan kisah selanjutnya Sinetron berbagi suami setiap hari hanya di NTV Terima kasih Terima kasih telah menonton!